Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue di channel Bandi Peker Oke, di kesempatan kali ini gue mau berbagi tutorial lagi nih Buat kalian yang belum tau aja ya Buat yang sudah tau ya Cukup tinggalkan like aja sama komen oke Jadi disini gue mau kasih tau ke kalian yang belum tau Yaitu cara transparin menu shop Terus menu Poin ya KDA Kill Dead Dan Assist Sama pengaturan Jadi seperti ini contohnya ya Ini yang belum gue edit transparin Jadi backgroundnya masih tebel ya Masih bawaan Ini kita sekarang ke menu shop ya Jadi tampilannya masih backgroundnya itu masih tebel ya Kagura nya aja masih belum keliatan banget Terus menu goldnya KDA juga masih tebel ya KDA juga tuh masih tebel Terus pengaturan juga apalagi ya Masih tebel ya Jadi gimana sih caranya biar transparan Oke kita kembali dulu ya Kita kembali dulu Kita kembali ke menu Terus kita masuk ke pengaturan Nah disini kalian pilih pengaturan antar muka Terus kalian scroll aja ke bawah ya guys ya Kalian tinggal scroll ke bawah Di bagian transparansi UI Battlefield Nih Ini untuk pengaturan Ini kan ada tingkatannya nih Ada rendah ada tinggi Kalian tinggal rendahin aja guys ya Tinggal rendahin Makin rendah berarti makin transparan nanti Menunya Ini untuk menu pengaturan guys ya Ini untuk menu pengaturan Terus ini untuk menu shop Untuk beli-beli item gitu Kalian bisa rendahin Segini aja cukup sih Dan ini untuk poin Poin itu yang KDA itu ya guys Yang ngekill Dead sama assist Ini dia untuk transparan nya Nah Cukup 3 ini doang guys Kalau udah Kita mari coba Kita lihat Lagi ke menu praktis lagi ya Kita lihat Ke menu shop Time Kita menu ke menu Poin Transparan Sekarang ke pengaturan Nah Gimana guys Beda kan Tadi kan tebel Tadi kan tebel Kayak gini nih tebel Ya kan Sekarang udah transparan Jadi caranya cukup simpel guys Dan mudah Nah untuk tambahan nih Buat kalian nih yang mau Apa sih namanya Mau ngecustom Tampilan-tampilan di Dalam game Kalian bisa masuk ke sini Aduh bentar ya Nah kalian bisa masuk ke Custom UI Ini Yang ini ya guys ya Kalian masuk ke Custom UI Nah Kalian tinggal Ini aja namanya Sekretif kalian aja nih Mau gimana Mau ini taruh dimana Dimana Mau transparan juga bisa Ini untuk ukuran Kalian bisa dibesar Kecilin Ini untuk transparan nya ya Motable Ini untuk transparan Oke Nah Buat Ini apa nih Skill Juga bisa di kalian transparan Ini buat kalian yang Buta map nih Kalian bisa gede ini Aku ini 150 aja nih Buat kalian Iya Kalau lagi war Tapi malah Ngejungle Malah Clear Minion Ini biar gak buta Map ya Oke Cukup Simple kan Kalau udah ya Kalau udah tinggal simpan aja Kalau gue tadi Cukup yang tadi aja sih Jadi Gak usah disimpan Oke Mungkin Sekian dulu video Tutorial dari gue ya Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa di like Di komen Dan di subscribe See you next video Bye Bye